Terima kasih. Itulah tonggak sejarah Republik Indonesia memulai untuk mengelola keuangan negara dengan standar dan prinsip-prinsip akuntabilitas yang baik dan tata kelola yang juga baik. Disitulah kita memulai membangun suatu neraca keuangan Republik Indonesia. Semenjak perjalanan itu tahun 2016 untuk pertama kali laporan keuangan pemerintah pusat mencapai status wajar tanpa pekecualian. Suatu prestasi yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Itu tentu saja tidak hanya prestasi dari Direkturat Jenderal Perbendaraan namun seluruh Kementerian Keuangan. Namun peranan dari Direkturat Jenderal Perbendaraan adalah sangat penting. Saya sangat menghargai berbagai prestasi yang telah diraih, termasuk di dalam membangun IT System Database, di dalam mengelola keuangan negara secara sangat inovatif, kreatif, dan terus melakukan progres berdasarkan perkembangan teknologi. Dari mulai MPN Generasi 2, SPAN, dan Sakti. Saya ingin agar Direkturat Jenderal Perbendaraan terus melakukan inovasi agar pengelolaan Kementerian Keuangan mampu untuk memberikan informasi yang tepat waktu, tepat kualitas, dengan keamanan yang terus bisa terjamin. Saya juga senang bahwa Direkturat Jenderal Perbendaraan juga melakukan inovasi di bidang kegiatan-kegiatan pengelolaan perkantoran. Go Green untuk Direkturat Jenderal Perbendaraan merupakan salah satu ide untuk meningkatkan efisiensi di dalam pengelolaan perkantoran di Kementerian Keuangan. Saya ingin mindset efisiensi ini bisa terus dikembangkan di dalam mengelola bagaimana kita bekerja dan juga bagaimana kita mengelola cara kita bekerja termasuk perkantoran kita. Saya juga senang bahwa Direkturat Jenderal Perbendaraan melakukan banyak sekali sharing dari pengetahuan dan pengalaman atau yang disebut knowledge sharing dan juga knowledge capturing. Ini adalah salah satu bentuk prestasi yang perlu untuk terus ditingkatkan karena masyarakat masih perlu untuk mendapatkan edukasi dan literasi mengenai keuangan negara dan perbendaraan negara. Cara-cara untuk melakukan melalui penulisan dan juga lomba maupun bagaimana men-share atau membagi kepada masyarakat adalah sangat penting. Saya juga ingin Direkturat Jenderal Perbendaraan terus melakukan sinergi dengan unit-unit di Kementerian Keuangan. Pertama dari sisi bagaimana kita bisa menciptakan kultur atau budaya value for money artinya seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah menghargai uang negara dan mencoba menggunakan dan memanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan melalui kreativitas. Dengan demikian juga bisa juga melakukan suatu alokasi dan distribusi yang merupakan fungsi dari APBN kita yang penting dengan bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Anggaran dan Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan. Tiga Direkturat Jenderal ini yaitu Anggaran, Perimbangan Keuangan, dan Direkturat Jenderal Perbendaraan memiliki peran yang sangat penting bagaimana membuat alokasi distribusi dari keuangan negara melalui APBN yang bisa betul-betul meningkatkan pemerataan, kesejahteraan, keadilan, dan memerangi kemiskinan. Bagaimana kita bisa mengakselerasi pembangunan tanpa membuat APBN kita menjadi terancam sustenabilitasnya. Ini adalah peranan yang saya ingin terus ditingkatkan sinergi antara Direkturat Jenderal Perbendaraan dengan unit yang lain seperti Anggaran dan Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan. Saya juga senang Dirjen Perbendaraan yang memiliki keberadaan di seluruh wilayah Republik Indonesia bekerjasama dengan BKF untuk terus meningkatkan kualitas dari analisa perekonomian di daerah. Kehadiran dari Direkturat Jenderal Perbendaraan di seluruh wilayah Indonesia merupakan suatu kekuatan yang harus diimbangi dengan intellectual capacity dan kemampuan analisa. Oleh karena ini, ini adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal baik di tingkat pusat dan terutama di daerah. Karena begitu pentingnya peranan daerah di dalam mencapai tujuan kemerdekaan kita. Terakhir, tentu saya juga akan melihat bahwa Direkturat Jenderal Perbendaraan terus bekerjasama dengan Direkturat Jenderal Pajak. Karena banyak bagian dari APBN kita dan APBD kita yang merupakan hak dari penerimaan pajak kita. Tahun 2016, lebih dari Rp69 triliun penerimaan pajak kita yang berasal dari bendahara. Dan saya ingin agar sistem akuntabilitas dan reliability dapat ditingkatkan. Ini adalah salah satu sumbangan dari Direkturat Jenderal Perbendaraan bagi unit-unit lain dan juga kemampuan untuk melayani. Direkturat Jenderal Perbendaraan memiliki fungsi melayani kementerian lembaga yang lain. Saya senang dengan prestasi untuk bisa meningkatkan pelayanan melalui ISO 9001. Ini adalah salah satu bentuk komitmen dari seluruh jajaran Direkturat Jenderal Perbendaraan untuk memperbaiki pelayanan kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Saya ingin kualitas pelayanan ditingkatkan, integritas tetap dijaga, profesionalitas makin diperbaiki. Terakhir, tentu saya ingin bahwa Direkturat Jenderal Perbendaraan terus berinovasi melakukan simplifikasi di dalam akuntabilitas. Laporan keuangan, pemerintah, pusat maupun daerah harus mampu menciptakan akuntabilitas yang baik. Namun tidak perlu harus rumit. Oleh karena itu, Direkturat Jenderal Perbendaraan melalui IT sistem, melalui kemampuan melayani yang makin baik, harus juga mampu berinovasi, mencari format laporan dan akuntabilitas yang sederhana namun efektif. Ini adalah tugas yang tidak mudah, saya yakin Direkturat Jenderal Perbendaraan mampu melakukan pada usia yang ke-14 ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun kepada Direkturat Jenderal Perbendaraan ke-14. Masih panjang perjalanan Republik, Direkturat Jenderal Perbendaraan adalah unit yang penting untuk mencapai cita-cita bangsa ini, mencapai masyarakat adil dan makmur. Selamat bekerja. Terima kasih.